Terima kasih. Ia mengungkapkan niat untuk meminta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini yang pertama dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kehilafan saya, saya memang sering bercanda dengan siapapun, kata Gus Miftah. Maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Lanjutnya, Gus Miftah juga mengakui bahwa candaannya tidak sengaja menyinggung banyak orang dan ia meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Mengingat posisinya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama, ia merasa perlu memberikan pernyataan maaf secara luas. Yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai yang dinilai oleh masyarakat mungkin sebelumnya, jelasnya. Lebih lanjut, ia mengakui telah menerima teguran dari Sekretariat Kabinet terkait kejadian tersebut. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Sekap Sekretariat Kabinet yang hari ini berada dari Jepang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan tidak perlu di depan masyarakat umum. Tambahnya, insiden ini bermula ketika, di tengah ceramah, Gus Miftah menyapa seorang penjual esteh dengan kata-kata tidak pantas. Estehmu masih banyak, ya sana dijual goblok, yang diikuti dengan tawa dari hadirin. Meskipun penjual tersebut hanya menanggapi dengan senyum tipis, kejadian ini telah memicu kemarahan di kalangan netizen. Tindakan Gus Miftah yang viral ini memundang banyak kritik dari masyarakat yang mengecam pilihan kata kasar yang digunakan dalam momen yang seharusnya membawa pesan damai dan hormat.